Pemirsa beberapa hari yang lalu, salah seorang warga penerima bantuan sosial di Bojonegoro mendapati saldo di rekening 0 tidak ada transferan dana yang masuk. Mengenai kejadian saldo rekening 0 rupiah, Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial. Kuntari, perempuan 86 tahun warga Kelurahan Kauman Bojonegoro merupakan salah satu warga yang masuk daftar penerima bantuan sosial kemiskinan ekstrim di Bojonegoro yang saldo rekeningnya 0 rupiah. Saldo rekening 0 rupiah baru diketahui ketika putra Kuntari bernama Huda 60 tahun melakukan pencairan uang di salah satu agen bank yang menjadi penyalur bantuan sosial. Saat dicek, ternyata saldonya kosong 0 rupiah, tidak ada dana yang masuk. Adanya kejadian saldo rekening 0 rupiah, warga penerima bantuan sosial Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro, Arwan menjelaskan telah mendapat laporan dan selanjutnya akan melaporkan kejadian tersebut ke pusat. Agar nantinya warga penerima bantuan sosial yang saldonya belum masuk bisa segera diproses oleh pusat untuk diisi. Menyikmati hal itu, yang kita lakukan adalah kita inventarisir, kemudian kita laporkan ke pusat. Persamaan dengan itu, dari pihak BNI Cabang juga menginventarisir itu, kemudian juga dilaporkan ke BNI pusat. Kebetulan untuk Bojonegoro, imbara yang ditunjuk ini adalah BNI. Harapannya gimana Pak, karena ini sudah sering terjadi? Ya harapannya sebenarnya agar hal ini tidak terulang lagi, sehingga masyarakat penerima ini ketika sudah diundang bahwa ya persekutan menerima itu ketika datang juga sudah menerima bantuan. Kalau misalnya tidak menerima bantuan atau bantuannya tertunda kan, ya sedikit banyak dan kecewaan. Sementara itu, kepada masyarakat yang mendapati saldo rekening bantuan sosialnya belum masuk, agar segera melapor ke dina sosial setempat. Hal itu agar nantinya segera dilaporkan ke pusat dan saldo rekeningnya bisa terisi. Edo Jodialdian, JTV Bojonegoro